Halo semuanya, jumpa lagi di Nauval Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang pengacara robot yang muncul di Amerika. Selamat menonton, pengacara robot pertama yang muncul di pengadilan Amerika. Dalam kasus pertama dari jenisnya, kecerdasan buatan, AI, akan hadir di seluruh proses pengadilan Amerika. Ketika itu membantu untuk bertahan melawan tilang. Donopai yang berbasis di San Francisco telah mengembangkan pengacara robot pertama di dunia. AI yang dapat dipasang di perangkat seluler. Tujuan yang dinyatakan perusahaan adalah untuk menyamakan lapangan permainan dan membuat informasi hukum dan swadaya dapat diakses oleh semua orang. Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mempersoalkan tiket parkir. Itu terbukti populer, dengan cepat mengumpulkan ribuan unduhan. Fitur Donopai kemudian diperluas untuk menyertakan nasihat hukum tentang berbagai topik. Mulai dari perlindungan konsumen hingga hak imigrasi dan masalah sosial lainnya. Sejak itu telah membantu 3 juta orang menyelesaikan klaim mereka dengan sukses. Bulan lalu, misalnya, ia bernegosiasi dengan perwakilan Komkes untuk menghemat 120 dolar setahun. Untuk tagihan internet seorang insinyur, menggunakan serangkaian tanggapan otomatis. Perusahaan sekarang ingin meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi. Joshua Browder, pendiri Donopai Inggris Amerika. Baru-baru ini mengeluarkan panggilan di Twitter meminta seseorang yang telah didakwa dengan Tilang untuk maju. Relawan anonim, yang kini telah ditemukan. Akan menguji aplikasi dalam pengaturan dunia nyata, bukan hanya online. Bulan depan, AI akan hadir di ruang sidang untuk pertama kalinya. Mendengarkan argumen sebelum menginstruksikan terdakwa tentang apa yang harus dikatakan melalui. Lubang suara. Algoritme Donopai telah ditingkatkan untuk menggunakan GPT-3. Model bahasa yang sangat kuat dengan 175 miliar parameter. Yang masing-masing dapat dianggap seperti sinapsis di otak. Sementara GPT-3 dan penerusnya baru-baru ini adalah chatbots untuk keperluan umum. Donopai telah menyempurnakan AI pada hukum kasus. Oleh karena itu perusahaan optimis menang. Namun telah menawarkan untuk membayar denda ngebut jika tergugat kalah, chat GPT. Sangat bagus dalam mengadakan percakapan, tetapi sangat buruk dalam mengetahui hukum. Dalam wawancara CBS News, kami harus melatih AI ini untuk mengetahui hukum. AI adalah siswa sekolah menengah, dan kami mengirimnya ke sekolah hukum. Broder mengatakan bahwa teknologinya akan dilarang di sebagian besar ruang sidang AS. Setelah melihat 300 kemungkinan kasus, timnya menemukan bahwa hanya dua yang layak. Satu pengadilan tampaknya bersedia mengizinkan penggunaan AI secara eksperimental, dengan alasan bahwa meskipun tidak sesuai dengan semangat hukum, itu sesuai dengan isi hukum. Jika kasus ini berhasil, akan mendorong lebih banyak pengadilan untuk mengubah aturan mereka. Tambahnya, tujuan akhir MER, Broder adalah membuat teknologi menggantikan pengacara sama sekali. Untuk menghemat uang terdakwa, ini semua tentang bahasa. Dan itulah yang dituntut oleh pengacara ratusan atau ribuan dolar per jam, katanya. Masih banyak pengacara bagus di luar sana yang mungkin berdebat di pengadilan hak asasi. Manusia Eropa, tapi banyak pengacara yang meminta terlalu banyak uang untuk menyalin dan menempelkan dokumen, dan novel pikir mereka pasti akan melakukannya. Diganti, dan mereka harus diganti. Donopai dapat memberi konsumen keunggulan dalam hal menggunakan hak hukum mereka dan melakukannya dengan cara yang terjangkau. Tetapi ketika layanan saingan muncul dalam waktu dekat, perlombaan senjata teknologi dapat dipicu. Dengan algoritme yang lebih cerdas dan canggih yang digunakan oleh otoritas pemerintah, bank, dan perusahaan lain yang mampu mengatasi manuver seperti Donopai, besti-pasti bisa membayangkan suatu titik di masa depan di mana layanan pelanggan sepenuhnya. AI, dan orang-orang menggunakan AI untuk berdebat dengan mereka. Reporter teknologi New Scientist mengomentari perkembangan ini. Itu akan sampai ke tempat yang aneh dengan cukup cepat. Akhirnya, AI bahkan mungkin diizinkan di Mahkamah Agung Amerika, menurut Mer, Broder. Awal pekan ini dia menawarkan 1 juta dolar kepada pengacara atau orang manapun. Dengan kasus yang akan datang di depan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk mengenakan Airpods. Dan membiarkan robot pengacara kami memperdebatkan kasus tersebut dengan mengulangi apa yang dikatakannya. Namun, uji kasus seperti itu akan menghadapi kendala besar. Saat ini, Mahkamah Agung melarang alat elektronik apapun untuk dipakai di ruang sidang saat sidang berlangsung. Melakukan hal itu berisiko menghina tuduhan pengadilan. Pengacara telah mengancam Broder dengan penjara atas kasus tilang. Ada banyak pengacara dan asosiasi pengacara yang tidak mendukung ini, katanya. Bisa bertahun-tahun sebelum tonggak hukum AI di Mahkamah Agung menjadi kemungkinan yang realistis. Sementara teknologi maju secara eksponensial. Butuh waktu lebih lama untuk mengejar perubahan bisnis dan politik. Untuk saat ini, Donopai membuat perbedaan nyata bagi jutaan orang melalui aplikasi selulernya. Kemenangan hukum pertama dalam pengaturan dunia nyata bulan depan dapat mengisyaratkan. Kemungkinan AI jangka panjang tidak hanya di pengadilan tetapi di banyak bidang masyarakat. Lainnya, tujuan Naufal dengan perusahaan ini adalah membuat profesi hukum senilai 200 miliar dolar gratis. Bagi konsumen, dalam video promosi, Naufal ingin membuat perusahaan besar takut mengacaukan orang dan menipu mereka. Naufal ingin menjadi seperti penasihat umum konsumen dan melawan masalah ini. Sekian. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai selesai. Salam teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Terima kasih.